Halo selamat malam Business Founders, welcome back to Business Skin A, Business Data ID yang malam hari ini tentunya ditemani oleh Pak Budi Ismail di kabar-kabar Business Perspective hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 kita sudah memasuki kemudian bulan kedua di tahun 2023 ini semoga sehat selalu dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya ya teman-teman sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih suara saya sudah terdengar dengan jas belum ya? atau di teman-teman masih terputus-putus, boleh bantu jawab ya di kolom komentar bagi teman-teman yang sudah bergabung juga boleh langsung drop nama dan domislinya di kolom komentar jadi kita sambil absen juga nih teman-teman malam hari ini dari mana aja oke kembali lagi kita di sasi Business Skin A yang tentunya malam ini ditemani oleh Pak Budi Ismail bagi teman-teman yang sudah bergabung langsung drop nama dan domislinya ya di kolom komentar sebelum kita mulai, mungkin disini ada beberapa business planners nih yang baru follow business.id atau belum paham banget atau belum tau banget nih business.id ini menyediakan apa saja? kita kenalan dulu ya sama business.id business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari ekspert di bidangnya teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun website-nya business.id saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup 1x investasi dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya ya teman-teman jadi jangan sampai lupa untuk download aplikasi business.id di playstore ataupun appstore secara gratis ya teman-teman atau business planners juga bisa mengikuti kegiatan free event, free session atau pembelajaran secara gratis nih dari business.id kita sediakan business.id seperti kegiatan kita pada malam hari ini di Senin bersama Pak Bas Korohadi lalu di hari Rabu bersama Pak Budi Ismail ya teman-teman ingat ya business.id kita ada dua kali dalam seminggu di hari Senin bersama Pak Bas lalu di hari Rabu bersama Pak Budi di jam yang sama yaitu 19.45 atau teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan business forum nih untuk pembelajaran yang lebih detail bersama ekspert-ekspertainnya di forum nah untuk business forum kita selenggarakan di Zoom setiap hari Sabtu di jam 10 pagi biar ingat ketinggalan teman-teman bisa langsung daftar di link bio Instagramnya business.id di daftar menu business forum di menu daftar business forum mohon maaf dan yang ketinggalan pastinya ya bagi business planners nih yang ingin belajar lebih detail lebih comprehensive atau lebih-lebih mendalam lagi nih untuk meningkatkan nilai bisnisnya di mata investor atau mengembangkan bisnis agar nilainya lebih makin tinggi lebih baik dan lebih terlihat oleh investor bisa mengikuti workshop triple value your business yang akan diajar langsung nih oleh Pak Budi Isman yang diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 14 Februari 2023 untuk mendaftaran dan info lebih lanjutnya teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id ya ada di menu triple value your business workshop teman-teman bisa langsung klik nanti dihubungkan ke chas whatsapp untuk bantu di untuk bantu dijelaskan nih detail-detail lebih lengkapnya atau teman-teman yang mau lebih eksklusif mau dapat undangan bisa langsung menghubungi mbak at amelia jiliansyah via instagram ya karena untuk triple value ini memang kita berbentuk undangan tapi teman-teman yang ingin belajar lebih detail udah merasa ingin banget belajar lebih detail untuk meningkatkan nilai bisnisnya untuk mencari investor bisa banget langsung mengikuti kelas workshop triple value your business ini dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id ya untuk saat pesertanya tentu terbatas kita sediakan cuma 30 seat jadi teman-teman yang udah merasa bener-bener butuh pembelajarannya bisa langsung ikut ya karena kita baik undangan sebenarnya tapi kita buka juga nih secara umum yang buat teman-teman yang mau belajar lebih detail oke yuk kita cek nih teman-teman malam hari ini dari mana aja yang sudah bergabung di ada dari Pekanbaru oke oke ada Kak Rere dari Malang oke lalu Kak Mary dari Palembang lalu Kak Susi dari Pekanbaru mohon maaf lalu Kak Restu dari Purworejo Kak Adit dari BST oke tetangga ini sama saya saya di Depok Kak Adit di BST ya deket nih lalu ada dari Bukit Tinggi juga oke yuk teman-teman yang sudah join tapi belum drop nama dan obisnya masih kita tunggu ya kita sambil menunggu Pak Budi untuk bergabung jadi kita mau absen dulu nih teman-teman oke Kak Yuliana dari Halaling Jakarta ya lalu Kak Destian dari Garut ada dari Padang dari My AG Collection ya oke halo selamat pagi Pak Budi selamat pagi apa kabar Alhamdulillah sehat gimana nih kabarnya Pak Budi hari ini sehat 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 alhamdulillah ini di Jogja saya nih wah mantap nih dari ini masih di Jogja ya Pak berarti mantap maaf harus sampai harus sampai tadi tadi pagi tadi pagi malam malam semuanya apa nih wah CDN Bandung juga gabung nih ya udah banyak nih yang gabung sudah lumayan banyak nih Pak oke ada agenda apa nih Pak ke Jogja nih hmm tadi ini sih lihat pabrik yang di pabrik kosmetik ya habis itu kekirimin aja sebentar gitu ya besok sih Masa masih disini sih besok malam baru balik gitu oke sip sip sebentar sebentar aja oke mantap nih Garut hadir ya ada Mas Biak tuh juga saya lihat gitu malam semuanya Randy dari Padang apa kabar nih oke oke banyak hadir nih ya boleh boleh aja boleh Pak jadi kita sambil mendunggu business partners yang lain bergabung kita mulai dulu sesi sharing Q&A nya oke business partners malam ini Pak Budi akan membahas topik menarik nih di business Q&A yaitu pentingnya kualitas team di mata investor yuk kita kupas di business Q&A malam hari ini bersama Pak Budi Isman business partners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaan dari sekarang sambil menengarkan materi pembuka dari Pak Budi terlebih dahulu atau teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan di luar topik malam hari ini boleh banget untuk drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar sebelum kita mulai sesi Q&A nya Pak Budi akan terlebih dahulu sharing terkait topik malam hari ini yuk kita simak terlebih dahulu silahkan Pak Budi oke ini malam ini terima kasih mas selamat malam mas Bi aduh kangen mas Bi selamat malam juga teman-teman semuanya semoga sehat selalu ya kesehatan itu penting kemudian juga apa ya biar kegiatan kita juga bisa lancar semuanya mudah-mudahan bisa dengar suara saya jadi mungkin saya ambil topik pembukanya kita ya malam ini soal membangun tim ya dan juga pentingnya tim itu kalau misalnya kita itu mau mencari partner atau investor jadi sebetulnya bukan hanya karena kita mau cari investor investor atau partner ya kita butuh tim yang bagus ya tapi sebetulnya setiap bisnis yang setahu saya yang bagus itu seharusnya dan biasanya yang saya lihat itu timnya juga kuat kualitasnya bagus kompetensinya cocok gitu ya value budaya kerjanya juga bagus gitu ya jadi jadi intinya kita kita mau mencari investor partner atau tidak seharusnya kita tetap membangun tim nah tapi topik yang kali ini saya kita ambil karena banyak sekali teman-teman yang mungkin sedang mencari mungkin partner gitu ya sedang mencari investor mungkin ya sehingga banyak faktor yang sebetulnya dipertimbangkan oleh para investor kalau mereka mau gabung atau mau memberikan dananya ya untuk investasi di bisnis masing-masing gitu ya nah oleh karena itu saya ambil topik ini karena karena sering sekali kita merasa bahwa wah yang penting bisnisnya bagus ya potensinya bagus misalnya dan segala macamnya ya ya itu penting ya jadi memang banyak faktor yang akan dipertimbangkan oleh para investor kalau mereka mau melihat dan menilai bisnis kita layak untuk diinvestasi oleh mereka nah saya cerita ini adalah investor-investor yang profesional ya bukan nenek kita tetek kita abang kita ya nah itu kan beda ya ini adalah investor-investor yang memang kerjanya adalah investasi ya di bisnis-bisnis yang menurut mereka itu potensial untuk mungkin dikembangkan nah ini berdasarkan pengalaman pribadi ya selama 30 tahun juga selama 12 tahun ini saya membantu para teman-teman yang masih kecil para entrepreneurs yang sekarang juga sudah banyak yang menjadi besar gitu ya sehingga dari pengalaman itu sebetulnya yang saya lihat itu ada 10 sebetulnya ya faktor yang sering diutak-katik dan dilihat oleh para investor gitu ya nah kemarin mungkin sudah ada tipsnya ya saya berikan juga di instagram saya sebelumnya gitu ya terutama pada saat saya menulis soal bisnis plan rencana ya jadi kalau kita mau mencari investor yang profesional tentunya ya apalagi kalau jumlah uang yang kita butuhkan cukup besar maka dibutuhkan rencana bisnis ya rencana bisnis kita apa sejarah kita bagaimana histori kita seperti apa karena apa karena investor itu akan melihat nih emang rencana bisnisnya seperti apa sih ya pasarnya ya market size-nya besar atau tidak kategori bisnisnya menarik untuk mereka atau tidak gitu ya jadi banyak sekali faktor-faktornya ya jadi yang 10 faktor itu kalau kita kita ambil misalnya ya apa sih yang yang termasuk yang inti dilihat oleh si investor itu jadi kalau bisnisnya sudah menarik ya jadi biasanya itu kalau saya bicara dengan teman-teman investor ya atau membantu teman-teman mencarikan fundingnya gitu ya maka pertama mereka akan melihat pertama adalah kategori bisnisnya ya menarik atau tidak ya nah kategori bisnis ini tentunya mereka akan melihat pasar dari bisnis ini cukup besar nggak untuk bisa tumbuh cepat dan juga tentunya sustainable ya berkelanjutan gitu sebab nggak ada gunanya investor itu masuk kalau misalnya pasarnya kecil gitu ya kategorinya itu tidak menarik gitu ya jadi pertama ya kategorinya itu masih tumbuh atau tidak besar pasarnya market size-nya itu cukup nggak untuk mereka bisa tumbuh dengan cepat misalnya ya kemudian dari sisi market landscape ya kalau di smart business web itu ada market landscape ya dalam modulnya itu ya tapi di dalam konteks kita bicara mengenai investor gitu ya market landscape itu salah satu yang dia lihat itu adalah bagaimana posisinya bisnis kita ini dibandingkan dengan kompetitor yang sejenis misalnya ya atau yang mirip-mirip gitu ya apa sih yang membedakan ya tanda dengan yang lainnya itu pasti akan dilihat ya oleh oleh para investor karena kalau kita masuk di bisnis yang mungkin ya sudah terlalu banyak pemainnya kemudian kita juga tidak unik lagi tidak relevan lagi dari mereka gitu ya dari yang lain itu maka mungkin itu tidak menarik untuk para investor apalagi yang dilihat misalnya apa namanya kalau kita bicara itu barrier to entry misalnya barrier to entry itu adalah seberapa mudahkah calon-calon pesaing atau pesaing lain masuk ke bisnis yang sama dengan yang kita bangun sekarang ini nah kalau semakin mudah berarti barrier to entry nya itu kecil atau rendah gitu ya nah biasanya nah itu kan sangat rentan ya begitu kita masuk ya kalau kita tidak cepat menguasai pasarnya maka orang akan banyak masuk ke bisnis yang sama karena mudah sekali mungkin modal 5 juta dia bisa bangun bisnis yang mirip dengan kita nah jadi semakin sulit tentunya pesaing itu masuk tentunya semakin menarik contohnya lagi gitu ya nah apalagi ya pasti ada soal nantinya margin istilahnya margin itu artinya seberapa besar tingkat keuntungan kita yang bisa diukur nantinya itu ada pelajaran EBITDA istilahnya dalam peluangan net profit margin itu seberapa besar seberapa tebal gitu ya sehingga kita bisa apa namanya itu memompai setelahnya itu margin nya itu menjadi apa nam bensin untuk kita bisa tumbuh terus-menerus karena para investor biasanya pada umumnya mereka ingin mencari pertumbuhan ya itu pasti nah memang ada ya sama startup sekarang ini yang dia cair pertumbuhan aja ya gak peduli ada untung atau tidak gitu ya mungkin diangkat panjang mereka baru tapi mungkin sekarang ini banyak sekali investor-investor justru mulai mempikir ulang nih ya tumbuh saja tidak cukup tapi tumbuhnya juga harus sehat gitu ya marginnya cukup tebal kemudian juga misalnya apa namanya itu ya tidak lama-lama mereka harus membakar uangnya gitu ya nah terakhir ya banyak lagi sebetulnya ya faktor yang saya bilang 10 tadi faktornya ya tapi faktor yang termasuk yang paling kunci biasanya kalau kami bicara dengan investor ya teman-teman investor atau saya membawa teman-teman untuk funding misalnya pasti dia tanya siapa tim Anda kayak gitu ya nah gitu ya siapa tim Anda foundernya siapa co-foundernya siapa yang direksinya siapa misalnya komisarisnya siapa nah ya pokoknya timnya ya timnya intinya itu timnya nah kenapa ini timnya ini penting banget gitu ya untuk mereka ya di luar dari yang tadi yang saya sampaikan tadi itu karena ya itu kalau mereka sudah naruh uang misalnya 1 juta dolar 10 juta dolar apalagi ratusan juta dolar misalnya ya ya intinya besar lah entah itu kalau ukuran teman-teman ya terserah ya tapi intinya kalau investor taruh uang di di bisnis Anda tentunya mereka akan pengen tau kok nih bisa gak timnya ini mengelola uang ini ya jangan-jangan salah kelola sehingga langsung bangkrut gitu ya salah kelola misalnya justru malah marginnya tipis misalnya dan tidak sesuai dengan rencana dan segala macamnya nah jadi kalau kita lihat misalnya ya saya misalnya tahun lalu itu sudah berapa kali kita ketemu investor ya saya kita membawa beberapa teman-teman lah yang cari funding waktu itu ya mereka selalu akan tanya siapa foundernya siapa co-foundernya siapa timnya yang ada di situ ya nah mereka akan melihat backgroundnya ya jadi yang pertama timnya itu ya kalau biasanya yang mereka lihat itu timnya itu siapa gitu ya dari sisi apa sih backgroundnya background itu bisa jadi misalnya ya pendidikannya misalnya ya pengalaman kerjanya misalnya ya atau misalnya pernah misalnya bekerja di tempat lain misalnya ya itu menjadi menjadi poin yang cukup besar terutama bisnis-bisnis yang masih relatif baru kecil tapi punya potensi yang besar misalnya ya dan membutuhkan pendanaan gitu karena ya coba aja lihat tuh misalnya startup-startup ya yang besar-besar gitu ya yang dulunya ya ada yang mungkin mereka malah justru bisnisnya belum apa-apa tapi sudah masuk pendanaan bisa sampai 5 juta dolar 2 juta dolar 1 juta dolar gitu ya loh kok bisa bisnisnya belum ada belum jadi gitu ya tapi sudah nah karena faktor yang dilihat itu lah orangnya timnya kan itu ya oh ternyata tim ini lulusan sana oh ini bekas ex startup ini oh ex perusahaan ini ya itulah contohnya lihat aja lihat aja startup-startup yang banyak funding itu coba lihat background dari foundersnya timnya ya nah disitu sudah kelihatan itu ya mereka-mereka itu mau memberikan dana walaupun bisnisnya belum profit justru malah cuma baru mulai banget gitu ya nah kita nah yang yang di teman-teman yang mungkin statusnya masih UMKM ini ya nah biasanya itu terlupakan itu bahwa saya pada saat kita pengen berkembang pengen besar membutuhkan dana itu kita membutuhkan juga membangun timnya ya supaya apa tadi itu pertama memang kita butuh tim yang lebih bagus gitu tapi juga di mata investor kalau memerlukannya nanti ya itu menjadi kredibilitasnya tim kita itu menjadi lebih tinggi gitu ya nah itu yang mungkin inti dari apa yang ingin saya sampaikan malam ini gitu ya bahwa ya kalau teman-teman ya misalnya yang KM ini sedang scale up ya pengen lebih besar membutuhkan misalnya funding atau dana maka banyak faktor yang harus diperbaiki tapi salah satu yang pengen saya sampaikan malam ini jangan lupa bahwa tim itu penting nah saya sudah 12 tahun nih bergaul dengan teman-teman UMKM para entrepreneurs yang skalanya masih kecil gitu ya nah kecuali teman-teman yang startup startup itu startup teknologi kebanyakannya itu biasanya dari awal mereka sudah memikirkan soal tim gitu dan rencana bisnis coba aja lihat mereka sudah belajar kok buat bisnis pitching ya membuat bisnis presentation membuat bisnis plan kemudian mereka mencari co-founder yang saya gak tahu ya lulusan sana lulusan sini sana x sini gitu ya sehingga membangun kredibilitasnya walaupun mereka sendiri mungkin belum punya pengalaman kan gitu ya contoh juga misalnya ya kita ada salah satu yang sedang ada beberapa yang sedang proses funding ya yang kita coba support dan bantu gitu ya nah mereka ya ditanya siapa siapa kemarin itu tadi baru saya ditelepon salah satu perusahaan yang kita support yang kita bantu sama seperti teman-teman ini itu hanya Pak Budi minggu depan ada waktu gak gitu ya kenapa ini calon investor kita pengen ketemu ini semuanya gitu ya dengan foundernya dengan direksinya dengan komisarisnya pengen kenalan gitu ya pengen tahu ya nah ini kan berarti mereka sebelum mereka memutuskan nantinya pengen masuk itu mereka pengen kenal dulu siapa-siapa aja yang di belakangnya ini kan gitu nah jadi itu penting banget nah ini kita juga mudah-mudahan kalau tidak ada halangan misalnya ya salah satu dari startup yang kita bantu ini besok itu akan signing juga investasi ya investornya akan masuk salah satu yang ditanyakan juga waktu itu ya kalau bisa kumpul semuanya udah pengen tahu nih siapa-siapa saja timnya gitu nah ujung-ujungnya ya walaupun bisnisnya di atas kertas bagus dan segala macam kalau misalnya orang dan timnya tidak bisa mengeksekusi nah itu kan menjadi pertanyaan untuk para investornya gitu ya nah itu itu sebetulnya inti dari pembicaraan kita ya malam ini gitu ya jadi apa sih saran saya untuk teman-teman jadi satu ya mungkin sering saya sampaikan juga kita boleh kita boleh saja mulainya model UMKM lah misalnya ya dan UMKM ini beda dengan startup teknologi itu karena startup teknologi itu ya pada umumnya ya saya tidak mengatakan semuanya ya tidak semuanya gitu ya apa ya bedanya ya misalnya UMKM banyak yang mungkin mulai aja dulu nekat aja dulu ya bikin produk habis itu coba jualan gitu ya suka bikin ini coba jualan gitu ya dan kebanyakan ya sendirian gitu ya atau mungkin dengan istri atau mungkin dengan saudara ya cuman itu aja ya sedangkan startup-start teknologi itu ya walaupun sekarang ini banyak juga yang sedang apa ya sedang pasang surut tapi secara umum ya konsep yang mereka lakukan itu adalah mereka pertama membuat rencana bisnis yang agresif punya mimpi yang besar untuk mencapai mimpi itu mereka mulai membangun tim ya mencari orang-orang partner-partner mereka di awalnya sebagai co-founder misalnya founder gitu ya yang mumpuni gitu ya dan credible gitu ya mereka tidak takut gitu ya untuk misalnya berbagi saham dengan co-foundernya mereka tidak sendirian gitu ya nah itu bedanya itu bedanya nah terserah teman-teman tentunya kan ya saya tahu mungkin tidak semua orang akan setuju dengan apa yang saya sampaikan tapi menurut saya sebaiknya kita punya mentalitas dan cara berpikir seperti startup itu tapi menggunakan cara UMKM untuk memulainya ya kelebihan UMKM ini kan ya mereka tidak perlu funding dulu gitu ya berusaha mencapai profit gitu ya itu kan bagus ya nah jadi kalau bisa digabung dua cara berpikir dan cara itu mungkin jauh akan lebih bagus ya teman-teman UMKM ini karena sudah punya rencana bisnisnya sudah punya tim yang mau dibangun gitu ya dan terus tentunya belajar gitu ya itu sih mungkin Raisa ya malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya dulu ya sebelum kita ambil tentunya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman karena kan malam ini kan bisnis Q&A ya nah namanya judulnya ya kemarin sempat ya bersama Pak Bas ya betul kita kemarin di hari Senin bersama Pak Bas ya beliau waktu itu ada workshop value creation ya saya lihat itu ya luar biasa ya jadi itu sih menurut saya sih salah satunya kenapa tim itu menjadi kritikal banget gitu ya kritikal banget ya kalau saya sih terutama ya jadi saya lebih mau mungkin mengorbankan sedikit waktu mungkin sedikit dana untuk mulai membangun timnya supaya fundamental yang kita bangun itu bisa dieksekusi dengan baik kalau nggak capek kita ya capek sendirian capek hati capek ya bukannya berarti semuanya akan beres sih dengan tim yang yang bagus pun ya pasti problem akan ada terus gitu ya tapi minimal ya beban-beban tadinya itu sudah mulai kita bangun ya kita bagi ya dengan tim gitu ya supaya beban itu tidak lagi sama kita selalu nah sekaligus juga ya memperkuat ya kita kan nggak jago di semua bidang ya itu jadi oleh karena itu carilah tentunya timnya yang bisa saling mengisi jadi kalau kita mungkin jagonya di katakanlah keuangan misalnya ya kita mungkin nggak jago di sales dan marketing mungkin harus kita cari juga itu timnya yang jago di situ ada yang jago operations dan segala macam nah kekuatan itu yang akan dilihat tadi itu oleh calon-calon investor ya kalau teman-teman yang pengen mencari tentunya investornya nah ini yang yang sebetulnya di Februari ini udah masuk bulan Februari ya Resha ya sudah pak ini bisnis GNI pertama di bulan Februari ini iya jadi nah memang kita di Februari ini kan ada program ya triple value ya dua hari di tanggal 14 15 ya nah itu biasanya saya bersama teman-teman setelah 30 orang itu membahas problem-problem ini memperbaiki apa saja yang harus diperbaiki supaya bisnisnya kelihatan juga cantik nilainya tinggi di mata investor dan tentunya mereka juga bisa mungkin coba menilai ya bisnisnya sendiri gitu Resha oke baik oke baik business planners walaupun kita masih UMKM ternyata banyak unggulan ya pak ternyata banyak keuntungannya nih terutama dalam mencari investor kita juga bisa mulai benahi juga timnya karena UMKM ini ternyata bisa punya pikiran banyak ya pak karena banyak faktor yang bisa ngedukung nih untuk mencari investor yang lebih baik kita juga punya banyak cabang kepala ya pak kalau sudah punya tim juga jadi lebih mudah nih untuk mencari investor agar lebih mantep juga bisnisnya oke baik pak sebelum saya ke business planners ya pak saya mau tanya juga nih lalu sebagai kita sebagai perusahaan nih pak sebagai yang punya bisnis bagaimana kita mereview atau mengidentifikasi tim kita nih agar lebih baik di mata investor pak ya sebetulnya kan tadi itu seperti saya bilang pertama kita harus memahami dulu kebutuhannya kita jadi tim itu juga tidak perlu banyak-banyak kalau kita kita belum perlu kan gitu ya justru misalnya contohnya haus di awal di awal mereka berdiri misalnya ya itu mereka 4 orang foundernya saja yang bekerja ditambah ada 1-2 orang kalau gak salah waktu itu di awal-awalnya tapi begitu dia berkembang baru dia mencari tim tambahannya misalnya ya tadi juga begitu ya saya kan mencet melihat pabriknya PT ASF ya itu salah satu perusahaan Mas Ardi ya Mas Ardi di Jogja dia adalah salah satu pengusaha yang juga awalnya di UMKM ikut program kita dulunya sekitar 4 tahun yang lalu saya kenal sama beliau merangkak dari bawah gitu ya dan segala macam nah begitu bisnisnya booming justru boomingnya itu kalau gak salah di tahun 2020 gitu ya pada saat pandemi itu gitu ya saya gak tahu juga penyebabnya tapi mungkin banyak teman-teman yang kebetulan pengen bangun brand skincare-nya personal care-nya kosmetiknya dan mereka gak punya pabrik sendiri nah akhirnya maklon lah di tempatnya Mas Ardi tapi begitu bisnisnya booming kan gitu ya nah maka kebutuhan tim-tim itu terasa banget gitu jadi kalau saya saya setiap saya bicara sama foundernya tiap bulan kita ada meeting itu pasti keluarnya itu lah aduh tim saya bagaimana ya ini harus keluar lagi karena ini gak cocok ini yang segala macam lah kan gitu ya tapi ujung-ujungnya jadi ujung-ujungnya ya tim lagi tim lagi gitu ya tapi karena begitu bisnisnya booming dia punya profit dia investasi lagi gitu ya nah tadi saya lihat itu apa nam pabrik barunya nah sehingga mereka apa namanya malam Pak Is ya Bogor Adil terima kasih ya saya masih di Jogja Pak Is oke jadi tadi itu ya salah satu yang diskusi saya dengan timnya itu adalah ya tim soal timnya itu juga masalah kompetensi timnya timnya yang tidak tidak qualified ya jadi harus dirombak rombak kembali jadi terus-menerus dilakukan perombakan perombakan gitu ya nah jadi kalau saya tanya bagaimana sih caranya kita jadi pertama tentunya kita harus memahami dulu kebutuhannya nah kalau memahami kebutuhan itu termasuk sebetulnya pekerjaan apa sih yang ingin kita isi dan kita cari orang untuk masuk ke dalam tim itu nah itu yang yang kita namakan job description-nya itu ya atau brief dari pekerjaan apa sih sebetulnya yang yang kita butuhkan nah baru setelah itu mencari orang yang cocok untuk mengisi itu nah artinya apa kita sendiri harus punya definisi dari orang yang cocok itu apa sih dari kompetensinya istilahnya ya jadi misalnya dari sisi leadershipnya leadership yang seperti apa sih yang cocok untuk pekerjaan ini managerial skillsnya misalnya managerial skills seperti apa sih yang cocok untuk pekerjaan ini kemudian business skillsnya apa sih misalnya kalau akuntan misalnya ya berarti dia harus tahu accounting misalnya ya orang marketing mungkin harus paham ini dan segala macamnya nah kemudian yang penting juga tentunya adalah memahami nilai-nilai atau budaya kerjanya orang yang ingin kita ambil tersebut gitu karena sering sekali saya itu melihat gitu ya orangnya pintar ya jago dan segala macam tapi gak cocok gitu dengan apa namanya dengan nilai-nilai dan value dari perusahaannya sehingga mereka juga gak nyaman bekerja perusahaannya sendiri juga gak nyaman juga dengan mereka kan gitu ya nah akhirnya keluar gitu ya keluar masuk ya jadi nah tadi baru ya seperti yang saya bilang saya kan Jogja sekarang ini ya nah itu itu menjadi kunci ya jadi tapi di mata Inggris start tentunya ya itu kewajiban kita untuk membangun tim itu nah saya ambil contoh lagi misalnya ya kirim aja yang di Jogja aja lah saya ambil contoh dulu ya kirim aja itu dari cuma 7 orang misalnya di tahun pertama kalau gak salah itu sekarang sudah 200 orang kan ya di tahun kedua ini gitu nah bayangkan itu secepat itu perkembangannya nah timnya itu ya banyak yang keluar masuk gitu nah keluar masuknya kenapa ya satu yang paling banyak adalah karena ya mungkin kualitasnya dari orangnya itu mungkin belum pas ya dengan itu nah sebab apa ini ketakutannya ketakutan saya kan selalu gini kalau kita bisnis kita terlalu cepat ya tumbuhnya dan kita tidak mempersiapkan timnya dengan baik bisa-bisa collapse bisnis kita kan itu nah ini menjadi tantangan untuk kirimin aja maka besok saya akan meeting dengan mereka apalagi misalnya tadi itu ya mereka berkembang dengan cepat nah tapi bagusnya ya mereka sudah mulai sih membangun timnya gitu ya tapi membutuhkan kecepatan yang tinggi untuk membangun itu karena bisnisnya sendiri kecepatan tumbuhnya juga tinggi jadi ini tergantung ke bisnisnya jadi tadi itu caranya meribu bagaimana ya tadi itu harus ada ukuran-ukurannya nah kalau memang orang itu gak cocok kalau saya sih ya ini ini beda-beda pendapat ya kalau saya ngapain kita mempertahankan orang yang memang tidak kompeten dan tidak cocok dengan kita kan itu ya nah itu akan menjadi beban ya beban biaya beban dan segala macamnya ya ini bukan hiasan sosial ya walaupun kita ada misi sosialnya gitu ya tapi kalau hiasan sosial ya kalau kita mau bikin hiasan sosial bikin hiasan aja bukan PT atau CV gitu ya kalau bisnis itu ya kita juga harus membangun tim yang memang kompeten efektif efisien ya sehingga nilai dan kontribusi dari mereka itu memandai dengan ya misalnya kontribusi atau uang atau gaji atau insentif yang kita berikan ke mereka gitu lah isa oke baik pak berarti memang kembali lagi ya ke kebutuhan kita jadi kita juga harus punya tolak ukur seperti apa nih cukupnya bisnis kita butuhnya seperti apa jadi lebih mudah juga untuk preview-nya ya pak ya gitu oke kita mulai ke bisnis planners ya pak ini sudah ada pertanyaan dari itaiwon keiboba dari kati malam pak budi alhamdulillah nih pertambungan pagi dengan investor dari malaysia lancar berapa persen nih pak pma di indonesia sekarang karena rencananya kita akan kolaborasi bersama maksudnya berapa persen pma hmm berapa persen pma di indonesia sekarang ya gak banyak sih gak banyak saya gak tau persentase persisnya tapi ya tadi itu ada ada aturan-aturannya ya di PT itu ya pma itu tidak semua bidang dia bisa masuk misalnya ya penanaman modal asing gitu ya jadi tergantung bisnis kita kategorinya apa gitu ya lalu yang kedua tadi itu ada perseratan jumlah modalnya ya orang yang asing itu berapa baru bisa dikategorikan sebagai penanaman modal asing ya biasanya seperti itu nah kalau ditanya presentasinya ya pasti lebih banyak perusahaan indonesia gitu ya dibandingkan perusahaan asing gitu ya tapi biasanya perusahaan-perusahaan asing gitu ya itu akan biasanya yang cukup besar ya karena ya jarang ya UMKM asing yang masuk ke sini gitu ya jadi arti yang yang ininya berapa persen nilai investasi PMA maksudnya apa ya Itaiwon buba niratih ini oke saya gak ingat persis gitu ya nanti harus dicek gitu di undang-undang PT-nya ya mungkin cek ke notarisnya notaris sudah tahu itu pasti ya misalnya kalau mayoritas pemegang sahamnya asing itu pasti harus PMA gitu ya tapi saya gak tahu kalau minoritas itu berapa minimumnya ya tapi juga ada kategori yang bisa dia masuk bisa yang tidak ya saya gak ingat persis nanti bisa tanya lah ke notarisnya ya oke baik semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya Kak Ratini dari Itaiwan K. Boba next kita ke pertanyaan dari KakYogaSugama2506 ya Pak tim yang bisa handle beberapa pekerjaan dalam bekerja apakah bisa dilirik oleh investor nih Pak tim yang bisa bekerja bermacam pekerjaan apakah itu dilirik investor itu tidak melirik soal orang itu bisa mengejarkan pekerjaan sekaligus banyak atau tidak yang dia lihat itu kualitas dari timnya artinya apa satu kompetensinya bukan jumlah pekerjaan yang dia bisa handle atau tidak jangan-jangan bisa handle pekerjaannya tetapi kualitas pekerjaannya justru malah gak bagus nah kemudian yang kedua pasti dilihat mungkin pengalamannya background pendidikannya mungkin belum tentu juga memang pendidikan itu penting banget tapi mungkin cukup membantu cukup membantu suka atau tidak suka gitu ya jadi pengalaman kerja mungkin pendidikan gitu ya tadi itu misalnya kompetensinya yang diukur gitu bukan jumlah pekerjaan yang bisa sih kalau gitu cukup orang sibuk itu berarti bernilai tinggi gitu ya bagi saya kalau sibuknya tidak efektif buat apa gak ada nilainya bagi saya oke baik pak semoga bisa membantu jawaban dari pak budi ya kak yoga sugamani kita next ke box game eh pak dari kak yaksa yaksya dotrere gimana cara terbaik untuk menolak saudara yang pengen masuk jadi tim kita pak ya tinggal bilang no udah selesai ya ya sebetulnya sih ya gak ada bedanya kita kita menyampaikan pendapat kita seperti seolah-olah ya saudara kita itu investor yang memang kita tidak inginkan pertanyaannya adalah kenapa kita tidak inginkan itu kan gitu ya nah tentunya kalau misalnya kita tidak inginkan itu karena dia saudara ya dan alasannya apa kan gitu ya misalnya alasannya tidak mau nanti merusak hubungan misalnya ya kalau ada masalah misalnya dan segala macamnya itu misalnya ya yaudah sampaikan saja kan gak ada masalah kan gitu ya 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 kalau kita gak jujur juga menyampaikan lalu kita bohong bilang segala macam lah ini nanti ketahuan kan lebih repot lagi kita dengan saudara kan gitu jadi ya jujur aja kalau memang kita menganggap nantinya itu akan merusak ya mending gak usah dan itu sering sering terjadi gitu ya gara-gara persaudaraan gitu ya berbisnis justru malahan gak jadi gak berteman gara-gara bisnisnya mungkin gak bagus dan segala macamnya risikonya itu ada jadi harus paham juga tuh saudaranya gitu Risa oke baik semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi Yaksyadot Reremi karena mungkin aja bisa jadi ada perang saudara nanti ya Pak jadi perang dingin antar saudara Oke next kita ke Tribudi ke Tribudi TBU TBU ya Pak salah satu cara bangun tim yang profitable Pak bangun tim yang profitable itu gak kurang paham juga saya itu anehnya apa namanya ya pertanyaannya kenapa tim yang profitable ya bisnisnya yang profitable ya gitu ya tapi timnya itu tim yang yang berkualitas tim yang kompeten ya sehingga tim berkualitas dan kompeten itu harusnya bisa menghasilkan tentunya ya profit yang baik dan pertumbuhan yang baik untuk bisnis kita gitu ya gitu jadi bukan bukan timnya yang profitable gitu ya bisnisnya yang profitable karena timnya itu kompeten timnya bagus ya nah itu sih oke baik berarti dibalik ya Pak yang bisnisnya yang profitable tetapi timnya yang berkualitas supaya menghasilkan profitable litinya lebih baik lagi ya semoga bisa membantu jauh dari Pak Budi ya Pak oke next kita ke box KNA lagi Pak tadi sudah ada pertanyaan sebentar oke sebelumnya saya ambil dari Kak Ananda Azza dulu ya Pak sebelum ke box KNA bagaimana Pak meyakinkan investor dengan tim kita yang tidak ada pengalaman kerja sebelumnya tapi punya skill dan dibutuhkan oleh perusahaan jadi kalau bagaimana meyakinkan investor ya tim kita ya gak bisa juga sih meyakinkan itu kan gak bisa ya karena pertama dia gak kenal yang kedua gak punya pengalaman jadi artinya apa artinya kan tinggal harapan tuh sebab biasanya pengalaman ya antara itu pengalaman kerja antara pengalaman apapun itu kan menjadi track recordnya nah kalau gak ada itu dari mana si investor ini akan tahu paling mencoba meyakinkan mereka bahwa kita percaya dengan tim kita kan gitu ya tapi tetap saja nilainya akan beda kan gitu ya nilainya akan beda jadi salah satu contohnya ya banyak ini ada teman-teman yang kita bantu sekarang ini ya banyak yang mereka juga tidak punya pengalaman tidak punya kredibilitas yang seperti itu jadi akhirnya kita harus menyuntik gitu menyuntik timnya itu dengan orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman punya kredibilitas sehingga secara total walaupun mungkin timnya itu tidak pengalaman tapi ada orang yang yang ikut di dalam timnya itu yang sudah punya pengalaman segala macam nah itu mungkin menjadi menjadi lebih baik di mata investor kan gitu ya dibandingkan tidak ada punya pengalaman sama sekali kan gitu ya ya kecuali kalau Anda lulusan Harvard misalnya Stanford MIT misalnya ya nah itu kan ya mungkin itu menjadi faktor gitu ya pendidikan pendidikannya walaupun kita mungkin belum punya pengalaman gitu ya oke berarti memang pengalaman ini menjadi kredibilitas juga ya Pak untuk suka gak suka kita gak bisa memaksa investor harus percaya dengan kita dan itu bias-bias yang harus kita bisa terima juga gitu sebetulnya saya juga bilang kan misalnya banyak tuh teman-teman startup itu yang wah kalau dilihat dari pendidikannya dari Harvard dari Stanford MIT bukan berarti teman-teman yang sekolahnya dari Indonesia tidak bisa nyatanya misalnya kirimin aja ya teman-teman itu sekolahnya justru malah gak ada yang sekolah terkenal di Indonesia aja gak terkenal begini ya tapi toh bisa kan ya jadi cuman tadi tuh komposisi timnya itu harus dibangun gitu jadi harus ada juga yang berpengalaman ada yang tidak ya kalau kita kurang disini harus diisi dengan itu jadi gak bisa hanya itu saja nah itu itu mungkin poinnya yang ingin saya sampaikan kan gitu oke berarti memang kolaborasi di timnya ya Pak yang perlu di mix and match supaya tetap ideal nih porsi timnya oke betul oke next kita ke box GNA ya Pak dari ctr.al nih Pak kasusnya sama kalau foundernya gak ada pengalaman kerja dan pendidikan di universitas walaupun kompetensinya ada tapi co-founder dan si level backgroundnya bagus apakah investor lebih percaya Pak ya pasti lebih percaya ya itu itu kejadian juga sama ya kirimin aja kan gitu ya foundernya memang sekolah ada gitu ya dia punya bisnis sendiri misalnya dan segala macam tapi mungkin ya tidak punya pengalaman bekerja di perusahaan lain ya sekolahnya kan juga bukan di Harvard tetapi ya akhirnya akhirnya kita kita suntik nih timnya itu dengan orang-orang yang juga punya pengalaman punya background ini jadi sehingga secara total begitu apanya investor melihat wah ini ini masih oke nih kan itu ya nah itu itu penting banget jadi jadi si founder ini juga harus siap untuk mengisi ya orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman mungkin ya mungkin lebih kredibel ya untuk membantu ya tentunya membangun timnya tadi yang lebih ideal gitu oke baik semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya Kak CTR underscore all nih next kita ke sekiannya lagi Pak tadi kan kita udah membahas dari pemikiran startup ya Pak untuk membidik investor nih Pak lalu bagaimana sih Pak cara berpikirnya seperti startup itu dari Kak Nurul awal ya ya itu itu yang saya bilang tadi tuh kalau misalnya teman-teman UMKM ini memulai bisnisnya digabung nih antara nekatnya UMKM gitu ya apa namanya survivalnya UMKM dengan mentalitas dan cara berpikir startup startup teknologi itu mungkin jauh lebih bagus apa sih cara berpikirnya ya pertama tadi itu tidak ada satu pun startup startup itu yang mimpinya kecil gak ada gak ada tanya aja kalau ditanya gak ada startup teknologi itu misalnya Gojek waktu itu dulu atau misalnya kopi kenangan atau haus atau misalnya teknologi lah apalagi itu Tokopedia Traveloka yang sudah terkenal terkenal kalau coba tanya mereka dari awal pun mereka gak ada itu yang oh saya hanya pengen dapat 20 juta sebulan 50 juta sebulan cukup gak ada itu mereka pengen mimpinya jadi 1 triliun 10 triliun 100 triliun gitu ya mimpi besar jadi itu artinya mereka punya wawasan dan horizon yang panjang jadi mereka bukan untuk jangka pendek mereka gak berpikir jangka pendek lalu yang kedua tadi itu karena dia berpikir besar dan menjadi mereka sudah harus menyiapkan rencananya atau road map petanya untuk mencapai itu apa sih kan gitu ya jadi mereka sudah pasti punya rencana bisnis gitu ya makanya mereka itu kalau ditanya misalnya pada saat mereka mencari misalnya investor mereka sudah siap itu dengan pitch deck nya namanya ya semacam mini mini bisnis plan nya gitu ya nah mereka sudah membuat itu mereka belajar untuk membuat itu mereka cari mentor mereka cari ini tuh untuk bisa membuat itu lalu ketiga tadi itu dari awal mereka sudah membangun tim yang bagus-bagus gitu ya walaupun mereka gak punya duit untuk memberikan gaji ke mereka nah caranya mereka bagaimana menggajinya itu mungkin gak bisa digaji besar gitu ya tapi mereka berbagi sahamnya kan itu jadi makanya katakanlah saya misalnya jadi jadi foundernya gitu kan saya punya 100% lalu saya cari partner saya co-founder saya untuk teknologi misalnya CTO mungkin saya kasih sekian persen saya cari CFO yang bagus karena saya gak mampu membayarnya gitu ya karena saya belum ada hasil belum ada bisnisnya dan segala macamnya gitu nah jadi itu itu paling sulit itu untuk teman-teman UMKM kan itu ya jadi ada ada tiga hal yang menurut saya perbedaan mendasarnya gitu Raisa oke baik Pak semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi Kak Nurul awal ya karena tiga poin penting tadi ya Pak sangat-sangat membantu nih untuk kita membidik investor nih supaya mau untuk bergabung dengan kita oke oke next kita ke box K&A lagi Pak ya oke oke ada dari Kak Ananda Adzal lagi nih Pak apakah membangun tim awal kita harus menggaji duluan atau tim awal tersebut harus invest saham dulu nih Pak mungkin saham disini maksudnya lebih ke profit dari pekerjaan ya Pak hasil dari pekerjaan saya gak tau nih caranya membangun itu jadi artinya kan gini jadi ada ada dua cara kan gitu ya jadi misalnya katakanlah kita mau membangun sebuah bisnis gitu ya lalu kita mencari partner nih kan ya nah partner ini misalnya dia bisa memberikan apa sih kan untuk bisnis kita ya paling bagus tentunya dia bisa memberikan ilmunya dia bisa ikut bekerja disitu kalau dia mampu kemudian misalnya dia juga ikut menanam saham gitu ya memberikan duit misalnya kita butuh dana misalnya 100 juta nih ada 4 orang nih partner kita jadi masing-masing 25 juta 25 juta 25 juta misalnya kan gitu ya nah tapi mereka juga mau misalnya bekerja disitu misalnya itu boleh-boleh aja gitu tapi bisa juga kan tadi itu ya bisa juga yang punya ide itu kita awalnya gitu ya kemudian kita punya dananya gitu ya lalu kita mencari tim gitu ya yang mungkin saja tidak punya dana untuk masuk tapi dia punya skills dia punya pengetahuan dia punya pengalaman kan gitu ya tapi kita gak mampu nih bayar mereka kan gitu nah mungkin dari situ lah untuk pengganti membayar mereka itu misalnya mungkin kita bayar sedikit saja ya basic-basicnya gitu ya tapi kemudian kita kasih insentif dia sebagai saham ya sehingga mereka juga ikut merasa memiliki ya nah itu itu salah satu contoh yang bisa dilakukan juga gitu ya tapi kalau bisa dua-duanya dapat ya mereka juga mau menanamkan uangnya bersama-sama ya tentunya harus dihitung nih uangnya itu berapa kemudian tenaganya itu berapa ya kalau kita gak gaji ya tetap saja harus ada penggantinya kan gitu ya tenaga itu keluar itu kan pasti harus ada penggantinya ya bukan katos uang saya sudah saya sudah taruh uang saya juga disitu misalnya kan ya gitu oke baik semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi Eka Ananda Zani lalu Pak tadi kan kita bilang sudah ada review ya Pak tolak ukur juga nih untuk tim yang berkualitas itu seperti apa lalu saat kita sudah punya tim Pak lalu kita merasa nih kualitas tim kita nih masih belum terlalu baik lalu bagaimana caranya nih Pak untuk meningkatkan kualitas timnya nih agar investor melirik ke kita nih Pak ya kalau timnya itu belum bagus tentunya kita harus meyakinkan juga bahwa calon tim-tim kita ini punya punya potensi itu masih bisa dikembangkan tapi kalau kita timnya gak bisa gak bisa di gak bisa dikembangkan lagi ya buat apa dipertahankan kan gitu ya nah tapi kalau tim-tim orang-orang yang mungkin masih bisa dikembangkan masih punya potensi gitu ya nah disitu kita harus mampu juga meyakinkan para investor bahwa kita punya loh rencana untuk mendidik mereka melakukan training untuk mereka melakukan development untuk mereka dan segala macamnya ya nah itu penting ya bagi investor itu juga penting karena dia juga tahu bahwa setiap tim itu juga memerlukan tentunya pengembangan training dan segala macam untuk bisa terus-menerus meningkatkan pengetahuan skills dan juga tentunya pengalamannya mereka jadi syaratnya tadi itu punya potensi untuk bisa dikembangkan kalau tidak gak usah dipertahankan kalau saya sih oke baik Pak berarti memang kembali lagi ya kalau yang memang merasa potensinya masih bisa untuk digunakan dipergunakan kembali lalu kalau memang sudah tidak bisa dipergunakan ya kita cut aja lebih baik ya lebih mudah untuk menjalankannya lagi ke depannya oke baik lalu tadi ada pertanyaan Pak dari arangbricat underscore yes Pak berapa pembagian profesional antara investor dan pelaku usahanya apa pembagian profesional atau ideal profesional dengan investor gitu ya antara investor dan pelaku usahanya pembagian apanya nih itu pertanyaan saya kan itu ya jadi sebabkan gini ya jadi teman-teman ini harus paham soal investasi ya jenis-jenis investasi kemarin kan kita sudah bahas ya di instagram saya waktu itu live ya jadi misalnya kalau kita butuh dana itu sumber dana itu hanya ada dua satu adalah pinjaman yang kedua adalah investasi dari investor gitu ya kalau pinjaman artinya bisa pinjam ke bank bisa ke teman bisa ke saudara bisa ke nenek gitu ya tapi bentuknya pinjaman kalau pinjaman itu artinya yang yang memberikan pinjaman itu tidak ikut memiliki perusahaan anda tapi kalau si investor gitu ya investor itu misalnya menanam uangnya dan dia ikut memiliki ya saham kita berarti dia menjadi pemegang saham nah tergantung ya misalnya misalnya tadi itu berapa nilai dana yang kita butuhkan misalnya katakanlah kita butuh 1M misalnya ya nah 1M itu seperti kemarin saya ceritakan 1M itu senilai berapa persen dari perusahaan kita nah artinya apa artinya kita harus tahu dulu kira-kira nilai perusahaan kita berapa supaya kita tahu yang 1M yang akan dimasukkan oleh investor itu berapa nilainya nah itu yang kita juga bahas sebetulnya di triple value workshop 14-15 Januari ini bagaimana menilai perusahaan kita cuman kalau kita nggak tahu nilai perusahaan kita orang mau masuk 1M misalnya lalu mereka bilang saya minta 50% saya kasih 1M kalau nilai bisnis anda misalnya nilai perusahaan anda itu 10M lalu dia dapat dia ngasih hanya 1M kemudian dia dapat 50% ya anda yang rugi kan itu ya jadi kalau nilai perusahaan anda 10M dia masuk 1M berarti dia hanya dapat 10% dari saham anda itu kan gitu kira-kira kan gitu ya kasarnya lah gitu ya tentunya banyak nih caranya dan tekniknya tentunya ya tapi kasarnya seperti itu jadi pertama kita harus paham dulu jadi kalau investor yang akan masuk anda anda bukan mengambil pinjamannya ini investasi yang gimana investornya masuk jadi pemegang saham pertama yang harus anda tahu nilai perusahaan anda harus saya tahu dulu kalau enggak ya anda bisa mati nantinya mereka kasih entah berapa lalu nilai nilainya entah berapa ya padahal tadi tadi saya bilang kalau kita gak tahu nilai bisnis kita dia taruh 1M dia minta 50% dari bisnis kita jadi nilai perusahaan kita sebetulnya hanya 2M padahal mungkin kalau kita hitung-hitung kita perbaiki dan segala macamnya nilainya 10M sehingga kalau investor masuk 1M maka dia hanya mendapatkan sebetulnya 10% bukan 50% nah itu jangan sampai kita bukan ketipu ya karena kita tidak tahu gitu ya akhirnya ya udah gitu ya nanti ya kita akhirnya ujung-ujungnya baru tahu setelah itu aduh kenapa ya ya nggak bisa kalau mereka sudah diaktif notariskan jual belinya sudah ada dan segala macamnya gitu gitu baik berarti memang kembali lagi kita harus memahami nilai dari bisnis kita teman-teman nah untuk mengetahui nih untuk meningkatkan juga mengetahui nilai bisnis kita seperti apa lalu mengembangkan nilai bisnis kita juga jadi teman-teman bisa ikut di workshop triple value your business ini karena tentunya pembelajarannya ini secara detail secara kompresif diajarkan nih untuk meningkatkan mengembangkan lagi nilai-nilai bisnisnya teman-teman nih dimulai dari di otak-otik di otak-otik lagi apa fundamentalnya nih agar nilainya makin tinggi juga di mata investor jadi teman-teman mencari investornya pun lebih jeli lebih detail lagi lebih lengkap lagi lebih enak lagi dan mudah untuk mencari investor untuk infonya teman-teman bisa langsung klik link pada bio instagramnya bisnis.id di menu daftar triple value your business atau teman-teman bisa menghubungi mbak at amelia julian syaf via dm instagram nih untuk pendaftaran dan info lebih lanjutnya oke sebelum kita tutup saya mau berikan satu pertanyaan lagi nih pak dari ctr.al nih pak kalau level ukm dan punya visi besar udah profit walaupun gak terlalu banyak kemudian mau membentuk tim yang kuat di c-levelnya otomatis pengeluaran salarinya tinggi kemudian profitnya jadi BEP ataukah apakah itu bagus di mata investor pak BEP tapi tim backgroundnya pengalamannya bagus ya tergantung kan jadi begini ya jadi artinya kalau kita kita kan gini prinsip investasi gitu ya kalau kita tadinya misalnya punya tim ya seadanya ya kita untung misalnya 100 juta misalnya ya lalu kita pengen meningkatkan tim kita yang lebih bagus tapi untuk mendapatkan tim yang lebih bagus berarti kita mengeluarkan mungkin duitnya lebih banyak ya tentunya kalau hasil Anda sama saja keluar uangnya keluar lebih banyak ya itu namanya nggak bagus kan gitu ya artinya dari sisi bisnis pun berarti nggak bagus Anda investasi di tim Anda supaya bisnis Anda makin besar makin bagus jadi artinya apa kalau tadi Anda dengan tim yang biasa-biasa saja dapat profit misalnya 100 harapan kita kalau kita mencari tim yang lebih bagus kita mengeluarkan uang lebih banyak tapi profit kita malah bukan 100 lagi mungkin 500 kenapa karena uang yang kita keluar lebih banyak itu mendapatkan tim yang lebih kompeten lebih bagus lebih agresif sehingga hasil kita penjualan kita lebih bagus mungkin kita lebih efisien karena pengetahuannya dia dan segala macam sehingga profit kita lebih besar nah itu yang kita mau kalau nggak itu ya goblok aja kita mau ngeluarin uang lebih banyak tapi hasilnya sama kan gitu ya jadi berarti timnya berarti bukan tim yang bagus yang kita ambil gitu jadi yang tim yang bagus harapan kita ya tadi itu mendapatkan ya hasil yang jauh lebih bagus kalau nggak buat apa jadi itu itu penting banget itu sama dengan bisnis lah ya bisnis ya bisnis itu kalau kita mau beli mesin misalnya ya tadi mesin 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 biasa ya harganya misalnya 100 juta lalu kita beli mesin yang lebih canggih lebih bagus biayanya 1M kalau hasilnya sama aja ya ngapain kita mau beli yang 1M yang mendingnya 100 juta aja jadi tidak sama itu prinsipnya dengan tim itu itu gunanya oke baik semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya CTR underscore al nih oke baik Pak kita sudah sampai di penghujung sasi bisnis Q&A sebelum kita tutup mungkin ada yang mau dikasih nih Pak saran-saran nih untuk teman-teman lebih memperhatikan tim lebih membangun tim yang lebih profesional lagi nih agar bisnisnya nilainya makin tinggi juga silahkan Pak ya mungkin final word saya dari malam ini adalah bisnis Anda mau kecil mau besar ya jangan lupa mulailah bangun timnya nah akan lebih penting lagi kalau suatu saat Anda butuh investor mungkin butuh dana butuh partner maka salah satu faktor yang paling sering yang saya alami ya dan juga selama ini ya pengalamannya dan saya sendiri juga kalau melihat mau investasi itu adalah timnya nah timnya kompeten atau tidak punya kualitas atau tidak punya pengalaman atau tidak nah ini berarti Anda harus bangun jadi mending sekarang selagi masih kecil mungkin ya mulai bangun pelan-pelan gitu ya jangan sampai nanti kaget kita butuh kita belum ada tim karena membangun tim itu tidak sama dengan membeli mesin kalau mesin kita punya uang sekarang kita beli sekarang dipasang jalan dia tapi kalau tim tidak gitu ya tim itu kalaupun Anda rekrut tim yang bagus pun mereka harus mulai menyesuaikan diri dulu dan segala macamnya sebelum dia betul-betul efektif bisa memberikan kontribusi yang optimal untuk bisnis Anda jadi oleh karena itu pelajari belajarlah dan jangan lupa tadi itu seperti yang kata Raisa kebetulan kita punya program namanya triple value your business 14-15 Februari ini khusus teman-teman yang ingin meningkatkan nilai perusahaannya bagaimana cara mencari investornya bagaimana menilai bisnisnya gitu ya tapi memang tidak ada semua teman-teman yang bisa ikut workshop ini karena ini terbatas dan juga kalau tidak butuh jangan ikut misalnya kita tidak mau orang yang tidak butuh ikut workshop itu tapi teman-teman yang sudah siap yang cukup mulai cukup besar pengen betul-betul mendalami bagaimana meningkatkan nilai bisnis kita tadi silahkan bisa kontak bisnis.id mbak Amel itu oke baik terima kasih sudah memberikan materi daging di hari ini sampai kita di penghujung CCBusiness KNA Business Runners CCBusiness KNA malam ini tentunya sangat-sangat menarik karena kita membahas investor tentunya karena teman-teman pastinya mau bisnisnya makin besar juga mau juga dilirik sama bisnis-bisnis yang besar yang bisa masuk ke bisnisnya teman-teman terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya nih walaupun banyak kegiatan ya Pak di Jogja hari ini tapi tetap semangat menemui teman-teman bisnis KNA hari ini dan meluangkan waktunya nih untuk sharing-sharing ke saya juga bisnis KNA malam hari ini oke semoga bisa bermanfaat bagi bisnis KNA dan dapat dipraktekan dengan baik di bisnisnya teman-teman dan gak ketinggalan pastinya untuk teman-teman nih yang udah ready untuk belajar lebih detail lebih intens lagi untuk meningkatkan nilai bisnisnya mengembangkan lagi nilai bisnisnya agar dilirik oleh investor bisa banget untuk ikut di workshop triple value your business yang akan diajar langsung nih ya sama Pak Budi Isman dan workshopnya akan kita semengerakan pada tanggal 13 sampai 14 Februari 2023 jadi teman-teman yang merasa sudah sangat membutuhkan 14-15 ya Pak mohon maaf ya teman-teman di tanggal 14 sampai 15 Februari jadi teman-teman bagi yang membutuhkan banget pembelajaran ini untuk meningkatkan nilai mengembangkan nilai bisnis bisa langsung ikut di workshop triple value your business ini ya teman-teman untuk pendaftarannya dan evaluasi lanjutnya teman-teman bisa langsung klik link pada video instagramnya bisnis.id di menu triple value your business workshop atau teman-teman bisa menghubungi mbak Amelia Jeliansyah via DM Instagram untuk slot pesertanya tentu terbatas jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman oke terima kasih banyak Pak Budi Isman selamat semuanya teman-teman sampai jumpa kembali minggu depan oke terima kasih assalamualaikum terima kasih assalamualaikum assalamualaikum untuk menyemak kembali rekaman bisnis KNA hari ini teman-teman bisa langsung cek IGTV bisnis.id dan cek youtube bisnis.id juga untuk rekamannya dan jangan lupa untuk download bisnis.id di playstore dan asstore untuk akses video gratis dan kelas-kelas bersama ekspert kita terima kasih bisnis trainers sudah join di bisnis KNA malam hari ini sekian dari saya terima kasih semuanya selamat malam dan selamat beristirahat sampai jumpa di next bisnis KNA and bisnis baru Sampai jumpa